selamat menikmati yang menangani seni budaya waktu itu baru aktif kembali cuma saat itu adik-adik yang di luar komunitas seni tradisi suka curhat berkata kepada saya bahwa kami seperti tidak dirangkul mungkin hanya ada perbedaan pandangan sedikit saja gitu bahwa satu sisi melihat seni secara sempit bahwa seni itu hanya milik tradisi atau hanya milik band yang selalu update memang kebetulan kalau kita menemukan acara terlebih besar bahwa seni itu sangat luas, sangat pulih besar di luar sana musik-musik yang dibukari di festival-festival internasional itu rata-rata musik-musiknya bercampur antara musik modern musik tradisi melihat potensi yang ada di gayu ini apalagi belakangannya sebenarnya saya pribadi cukup prihatin karena anak-anak bank akhirnya semakin menjauh dari dari yang namanya seni gayu seni kita sebutnya seni gayu sementara mereka punya kemampuan luar biasa juga dalam mengolah kemampuan teknis sebagai musisi tapi sedikit kehilangan akal lalu dari teman-teman tradisi juga begitu karena mereka memperbuat tradisi kurang mengolah metode harus kita aku bahwa kita bermusik yang paling sukses seluruh dunia bukan metode yang diberikan oleh barat mau tidak mau kita harus mempelajari itu hanya sebagai cara saja bukan untuk membuat musik barat sebenarnya tapi hanya mempelajari caranya nah beberapa bulan lalu saya ketemu dengan Harbi di Jogja waktu itu ketemu di asrama laut tawar hari ini kita ketemu di laut tawar ya kesini laut tawar kita juga alami asrama laut tawar di kambil laut tawar tiga menyampaikan keinginan bagaimana kalau kita berproses membuat sesuatu lah karena sudah lama tidak ada sesuatu yang yang agak baru di tapengong kalau kita bersepakat mencoba mengapresi si karya di dong mungkin karena kita bukan penyanyi bahkan jauh dari ceh kita hanya pengusik ya kita coba memainkan lagu-lagu di dong dengan cara musik artinya kita jadi ceh lah ya dengan gitarnya ya kalau dengan gitar kita berani mengapai kalau kita ceh tapi kalau dengan suara kita jauh cus ya lalu beberapa bulan ketunda ketika kami kebetulan kembali ke sini seminggu yang lalu seminggu yang lalu kami bertemu bang bagaimana kalau kita lanjutkan saja itu oke baiklah kita cari satu lagi personil karena kita mengusung konsep tiga gitaris kayu sebagai langkah awal setelah ini mungkin akan muncul sembilan pang gitar atau apa atau mungkin seratus ceh yang menyanyi yang akan kita proses gitu kita carikan sesuatu lah awalnya dari situ cuma ciri-ciri pesannya adalah untuk berangkul semua jadi kita bukan hanya berbicara musik suku-suku kita bisa terlibat dengan tari kreator dan lain sebagainya sebagai bisnis pertunjukan dan teman-teman dari media visual baik itu bergerak seperti video ataupun fotografer dan lain sebagainya setidaknya ada sesuatu wadah yang tepat kita bisa saling mengeluarkan keringat saling musik atau saling marah dan lain sebagainya dengan tujuan proses kreatif demikian panjang sekali cerita oke kita langsung ke komposisi pertama judulnya roda apresi yang selamat 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!